Halo, hai, yipi, disangkan soal with Kanyoni Hai semuanya, kembali lagi bersama Vioni dari Kanyoni Pada video kali ini, aku mau ajak teman-teman untuk bikin sebuah video Untuk mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri Yang bisa kalian pasang di WhatsApp story ataupun di Instagram story Yuk kita lihat dulu hasil desainnya kira-kira seperti apa ya teman-teman Untuk hasil desainnya kira-kira kayak gini teman-teman Dan kali ini kita akan manfaatin fitur custom animation Teman-teman udah lihat hasil desainnya? Yuk kita langsung masuk ke tutorialnya Seperti biasa, teman-teman bisa masuk dulu aja ke kanva.com Kemudian sign up atau login terlebih dahulu Setelah itu, kita akan pilih template Instagram story Untuk template Instagram story ini 1080x1920 Untuk WhatsApp story juga sama ya teman-teman di 1080x1920 pixel Setelah teman-teman masuk ke blank page seperti ini Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah masuk dulu ke bagian elemen Kemudian kita cari Islamic Background Kita klik grafik, kita pilih yang free Tapi kalau misalkan teman-teman udah pake kanva pro, kalian boleh pilih aja sesuai keinginannya kalian Aku akan pake yang ini Kita perbesar dulu searea desainnya kita Oke, kemudian kita taruh di bagian tengah Setelah itu, masih di bagian elemen Kita akan cari yang namanya rumput Kita akan pilih yang ini Dari grafik Elemennya ini free ya teman-teman Kita taruh di bagian atas desainnya kita Kemudian copy paste Taruh di bagian bawah desainnya kita Jadi atas dan bawah ya teman-teman Karena kita lagi membahas tentang idul fitri, ramadhan Nggak akan lengkap kalau nggak ada elemen ketupat, betul? Tuan-tuan bisa cari aja di bagian elemen ketupat Kalian boleh pilih mana pilihan yang mau kalian pake di dalam desainnya kalian Aku akan pake yang ini Kita taruh dulu di bagian atas desainnya kita Cukup dua aja ya teman-teman Satu, dua Kalian bisa atur rotasinya atau kalian flip horizontal Next, teman-teman bisa cari aja Islamic, Ramadan, Frame Kemudian kita klik grafik Di sini ada beberapa pilihan yang free Jadi teman-teman boleh pilih ornament frame Sesuai keinginannya kalian Aku akan pake yang ini Kemudian kita perbesar Kita taruh di area tengah dari desainnya kita ya teman-teman Kita atur lagi tata letak dari ketupat-ketupatnya Supaya tidak terpotong dan tidak tertutupi oleh frame yang ada di tengahnya Setelah itu, teman-teman bisa upload dulu aja foto keluarganya kalian Foto kalian sendiri atau foto kalian bersama teman-teman kalian ke Canva Pastikan foto kalian ini sudah dihapus backgroundnya ya teman-teman Oke deh teman-teman, di sini aku sudah memasukkan foto keluarga Aku ambil dari Canva aja Kemudian sudah aku hapus backgroundnya Kemudian teman-teman klik dulu aja satu kali di bagian fotonya Kalian klik edit image Kita akan kasih stroke di bagian fotonya ya teman-teman Kalian bisa klik aja shadow Kemudian klik glow Di sini kita aktifkan dulu settingnya Untuk transparansinya kita jadikan 100 Untuk blurnya kita jadikan 0 Kemudian teman-teman bisa atur aja size dari stroke di fotonya kalian Di sini aku kasih aja di 15 Kemudian warnanya itu aku mau pakai warna putih Kalau teman-teman mau pakai warna lain juga boleh banget ya teman-teman Kita klik apply Pastikan lihat di bagian atas Jangan waktu saving pause kamu lanjut mendesain Pastikan fotonya kalian ini sudah tersimpan dulu Perubahannya baru kalian lanjut mendesain Karena di sini masih saving pause Kita geser-geser aja dulu di area fotonya Sampai dia tersimpan Karena di sini sudah tersimpan Tum-tum bisa geser bagian fotonya Ke area bawah desainnya teman-teman Kalian bisa perbesar aja fotonya Supaya menutupi area belakang frame islamic ini teman-teman Kemudian kalian balik lagi ke bagian elemen Terus kita cari yang namanya Meadow flower Kita klik grafik Kita pilih yang ini Kita perkecil Kemudian kita taruh di area sini Kita klik position backward Kemudian copy paste Taruh di sebelah kanan Klik position backward lagi Jadi letak bunga-bunganya itu ada di belakang fotonya teman-teman ya Next kita akan masukkan teks ucapannya Tonton bisa klik dulu aja teks Kemudian kita klik at the subheading terlebih dahulu Di sini aku mau tulis Kami dari keluarga Hartanto Ingin mengucapkan Aku akan ganti dulu fontnya menjadi DM Suns Kita pilih yang ini Kemudian kita kasih bold Kemudian warnanya kita ubah dulu jadi warna putih Kita turunkan menjadi dua baris Taruh di area tengah Next masih di bagian teks Teman-teman bisa klik aja at the heading Kemudian kita tulis selamat hari raya Idul Fitri Kalimat pertama aku tulis dulu selamat hari raya Kita ubah jadi berksayer swaston Berksayer Kita pilih yang ini Kemudian kita ubah dulu jadi warna putih Copy paste Kita tulis Idul Fitri Kita perbesar bagian Idul Fitri-nya Oke kira-kira seperti ini Kita taruh di daerah tengah Kemudian teman-teman bisa copy paste aja Teks yang ada di atas Kita matikan dulu boldnya Kita tulis Mohon maaf Lahir dan batin Kita taruh di daerah tengah Untuk tulisan mohon maaf lahir batin Selamat hari raya Dan juga Idul Fitri-nya Teman-teman selek dulu Kemudian kalian klik group Kalau misalkan teman-teman udah selesai Memasukkan teksnya Baru deh elemen yang terakhir kita masukkan Teman-teman bisa masuk ke bagian elemen Kemudian kalian cari aja yang namanya butterfly Kita klik grafik Kemudian kita masukkan yang ini Kita taruh dulu di sisi kiri Dan juga sisi kanan Oke deh Untuk desainnya sudah selesai Baru deh Dari sini kita mau kasih animasinya Untuk animasi yang pertama Kita masukkan dulu ke teks yang ada di bagian atasnya Kita klik dulu di bagian teksnya Kemudian klik animate Kemudian teman-teman boleh pilih animasi apa yang mau kalian pakai Di sini aku akan pakai animasi yang namanya bounce Yang ini teman-teman Teks pertama sudah kita animasikan Kemudian kita beralih ke teks yang kedua Yaitu ucapan selamat hari raya idul fitri Beserta mohon maaf lahir dan batin Di sini teman-teman klik dulu bagian teksnya Tapi kalau seandainya ketika kalian klik bagian teksnya Terus di samping kanan kirinya Malah muncul titik-titik kayak gini Kalian unslack dulu Kalian klik aja satu kali di bagian titik-titiknya Nah jadinya kayak gini kotaknya itu berubah jadi warna ungu teman-teman garisnya Kalau kayak gini baru bisa kalian animasikan Jangan ketika tadi titik-titik langsung kalian animasikan Kita klik dulu animate Teman-teman bisa langsung pilih aja apa animasi yang mau kalian pakai Di sini aku akan pakai animasi yang raise aja ya teman-teman Untuk bagian teks pertama sudah Teks kedua juga sudah Next kita mau kasih animasi di bagian fotonya terlebih dahulu Teman-teman klik dulu di bagian fotonya Kemudian klik animate Di sini aku mau pakai animasi yang namanya breathe Yang ini teman-teman Setelah tiga elemen utama kita sudah dianimasikan Baru deh kita beralih ke elemen-elemen penghiasnya Di sini aku akan kasih animasi custom animation teman-teman Gimana caranya? Teman-teman pertama kalian klik dulu yang bagian rumput Kemudian kalian klik animate Di sini ada tulisannya create an animation Kemudian teman-teman bisa atur aja animasinya sesuai keinginannya kalian Mau digeser ke kanan kiri, ke atas bawah, mau zigzag Pokoknya terserah teman-teman Untuk kali ini aku akan geser aja ke atas sedikit Supaya dia bergerak ke atas gitu rumputnya teman-teman Kalian juga bisa atur movement dan style dari pergerakannya Kalau kalian klik smooth nanti pergerakannya ini jadi lebih smooth Kalian klik steady Jadinya nggak kelihatan tremor tangan kalian yang udah menggeser elemennya teman-teman Kalau aku pribadi aku paling suka pakai movement style yang steady Next di bagian ketupatnya Kita klik animate lagi Kemudian kita klik create an animation Untuk animasi ketupatnya aku mau dia bergerak keluar aja Nah kayak gini Kemudian kita pilih lagi yang steady Teman-teman juga bisa atur speed yang ada di animasinya Misalkan lebih lambat atau lebih cepat Di sini aku mau buat dia lebih lambat aja Kemudian klik done Sama untuk ketupat yang keduanya kita klik animate lagi Kemudian kita klik create an animation Kita geser keluar Kita klik steady Untuk speednya kita turutkan juga Bagian atas sudah selesai teman-teman Sekarang kita beralih ke bagian bawahnya Yaitu bagian flower dan juga rumputnya Untuk rumputnya kita kasih animasi yang sama Jadi kita bikin dia bergerak keluar Teman-teman bisa klik animate lagi Kita geser aja ke bawah Kemudian kita klik steady Kita atur speednya Kemudian klik done Next aku mau kasih animasi di bagian flower Di bagian bunga-bunganya ya teman-teman Animasinya sama seperti ketupat Dia bergerak ke kanan-kiri Bukan seperti rumput yang ke atas bawah ya teman-teman Tapi kalau tadi ketupat dari dalam Bergerak keluar Sekarang untuk flowernya kita buat bergerak masuk Caranya gimana? Nah teman-teman bisa geser dulu nih bagian flowernya Di bagian kirinya juga sama Kita geser dulu Kemudian klik animate Baru deh kalian geser ke kanan Kemudian kalian bisa pilih smooth atau steady Terserah teman-teman Kemudian klik done Sama untuk yang kedua juga Kita klik animate Kemudian kita geser pelan-pelan ke sebelah kiri Kita turunin ya speednya Kemudian kita klik yang smooth Terus klik done Bagian atasnya sudah Bagian bawahnya sudah Yang terakhir Yaitu elemen kupu-kupunya Untuk elemen kupu-kupunya Teman-teman bisa klik animate Kemudian klik lagi Create an animation Cuma kali ini Aku mau bikin dia jadi lebih beragam banget teman-teman Jadi aku mau bikin kupu-kupunya ini lagi terbang Nah kalau terbang ini kan biasanya gak langsung lurus gitu ya Biasanya dia akan melingkar-lingkar nih Kayak yang ada di kiri ini contohnya Jadi teman-teman bisa geser aja Melingkar Dan abstract Sesuai keinginannya teman-teman Nah contohnya kayak gini teman-teman Untuk kupu-kupu yang kedua juga sama Kita klik animate Kemudian kita geser-geser Nah Tentu bisa klik steady Kalian atur lagi speednya Dan klik done Setelah tentu udah kasih animasi nih Di dalam desainnya kalian Kalian bisa preview dulu aja Apakah animasinya ini Sesuai keinginannya teman-teman Apakah sudah cukup Atau masih mau nih Dianimasikan Atau diganti animasinya Kalian boleh atur aja Sesuai keinginannya kalian Kalau seandainya Kalian sudah selesai Kasih animasi Kalian sudah selesai Mendesain Kalian bisa klik share Kemudian kalian klik download Downloadnya Jangan sebagai PNG Karena disini kita kasih animasi ya Karena disini kita kasih animasi ya Tapi downloadnya sebagai MP4 video Kalian juga bisa atur kualitas videonya kalian Semakin besar Berarti ketika nanti di upload di Instagram story Ataupun WhatsApp story Ukurannya ini gak akan pecah teman-teman Kalau standarnya Di 1080p Kemudian klik download Gimana teman-teman Simple banget kan Untuk bikin video animasi Ucapan selamat hari raya Ido Fitri Seperti ini Jadinya lebih bervariasi juga Gak kelihatan kayak pake kanva kan ya Teman-teman Keliatannya jadi kece banget nih Yuk langsung dibuat juga nih versi kalian Jangan cuma ditonton doang Aku tunggu hasil karyanya teman-teman Tag aku di Instagram story Dengan hashtag Gokan Fashion Dan mention aku di Atkanioni C-A-N-I-O-N-Y-2 Thank you semuanya Yang sudah menonton tutorial ini Sampai habis Semoga bermanfaat Kalau kalian ada request tutorial Atau konten lainnya Kalian bisa tulis aja di kolom komentar Nanti aku usahain bikinin buat kalian Jangan lupa like video ini Dan juga subscribe Thank you Dan sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye Bye-bye